biologi politik tetapi dari segi kemanusiaan sangat peduli. Lalu yang lain bukan hanya care tapi juga share, dia berbagi. Jadi berbagi ekspresinya banyak yang kita dapat sampai sekarang antara telur. Telur mungkin kelihatannya hanya dua, ya dua telur. Tetapi dibalik dua telur itu sebetulnya menyimbolkan sebuah sikap perhatian yang dalam karena teman-teman yang bekerja malam hari itu membutuhkan energi tambahan. Maka dibagikan telur. Selain telur, ada juga minuman berupa susu. Kalau bukan susu, dulu ada juga dari kacang-kacangan, kacang kedelai. Tidak lain untuk menambah energi karena kerja malam. Kemudian kalau ada hujan, dibagi uang payung. Ada uang payung, ada bagi buku, dan termasuk juga kalau ada kelebihan dari usaha, dibagi gaji ke-13, gaji ke-14, dan gaji seterusnya. Dari meskipun basis bulan ke-12, tetapi orang bisa dapatkan gaji bisa sampai 18 kali. Ini bagian dari nilai dari para pendiri, Pak Oyong, kemudian Pak Yaakob dan para pendiri yang lain, bahwa setiap usaha, setiap kepemilikan itu mempunyai dimensi sosialnya. Dan ini yang menurut saya nilai-nilai abadi yang harus kita jaga, kita pertahankan. Satu, tentang profesionalitas. Yes, we can. Maka lembaga ini menjadi besar. Jadi profesionalitas itu diperkuat, antara lain juga dipilihkan oleh beliau, memberi buku. Kemudian kalau dari luar negeri pasti kasih buku untuk memperdalam ilmu pengetahuan, membuka perspektif, membuka jendela pengetahuan ke dunia yang lebih luas. Dan itu, tradisi itu, tahu saya pada generasi awal dan seterusnya, masih terus melakukan. Kalau ada majalah yang menarik, di fotokopi, dibaikan ke teman-teman. Dan menurut saya, ini tradisi yang baik dan lebih baik lagi kalau kita pertahankan, kita teruskan, dan kita perkuat. Meskipun banyak sumber sekarang, tetapi barangkali dengan perhatian yang tinggi, kita bisa memilah dan memilih mana yang relevan untuk pekerjaan kita, mana yang relevan untuk memperkenalkan Indonesia, dan tentu juga ada kemanusiaan. Jadi itu saja Glory sebagai pengantara awal, betapa beliau itu kelihatannya. Ini paradoks betulnya. Dia dikagumi, dia disegani, dia berbibawa, bahkan mungkin ditakuti. Tapi di sisi lain, dia sangat hangat, dan sangat bersahabat, dan dia sangat dihormati, dan dibanggakan oleh semua. Dan kadang-kadang, mungkin kita tidak terbayang sekarang, beliau dan generasi awal itu saling menjemput. Pak Ooyong saling menjemput karyawan. Dan mereka ini dengan rela mengantar, lebih-lebih yang putih kalau agak malam misalnya, agak malam sedikit, itu diantar dengan mobilnya. Dan ini semua adalah sikap-sikap yang mungkin antar-mengantar biasa, tetapi memberi kenangan tersendiri, dan memperkuat nilai tentang kebersamanan, pengorbanan, dan mengutamakan kepentingan bersama, dan juga mendorong yang lain untuk juga melakukan yang serupa. Itu, Glory, mungkin sebagai pengantar awal. Terima kasih. Parikat, kita mendengar banyak sekali ternyata ya. Ini nggak cuma dari sisi keteladanan, gitu ya, mau mencontohkan bahwa harus datang lebih awal, itu tidak perlu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan bisa dilakukan. Dan perhatian kepada staff, atau karyawannya ini. Nah, saya mau tanya Mas Budimar nih, Mas, bagaimana kemudian redaksi, terutama saat itu tentunya adalah kompas, memaknai kedekatan ini, atau juga kehangatan ini, yang diturunkan nilai-nilai ini adalah dari Founding Fathers, sehingga kemudian bisa ada rasa ingin memberikan karya yang terbaik, begitu. Dengan adanya perhatian dari para pendiri, terutama mungkin Pak Oyong pada saat itu. Yang apa yang dirasakan di redaksi, yang kemudian Mas Budiman mungkin pada saat era sekarang ini mendengarnya, daripada terdahulu di Harian Kompas. Ya, baik Glory. Saya sama dengan senior saya, Pak Rikat, ya. Saya tidak bersentuhan langsung dengan Pak Oyong. Saya masuk di tahun 90, ketika Pak Oyong sudah berpulang, sehingga kisah-kisah atau kesan-kesan yang saya tangkap tentunya sangat terkait dengan cerita-cerita dari para senior, ya. Dengan para senior, tetapi saya juga mencoba untuk melihat karya-karya jurnalistik, karya-karya dari Pak Oyong yang ada di Kompas, maupun yang ada di sejumlah buku, maupun yang ada melalui testimoni, ya, testimoni sejumlah orang. Nah, izinkan saya untuk memberikan, apa, apakah saya bisa share screen? Ya, bisa dicoba Mas Budiman, silakan. Oke, ya. Jadi, ini beberapa, saya mencoba melihat Pak Oyong dari tiga sisi, ya. Sebagai wartawan, kemudian sebagai cendikiawan, dan sebagai usahawan. Inilah wajah-wajah yang saya lihat bagaimana memahami sosok dari Pak Oyong. Mungkin yang harus teman-teman lihat adalah, ini adalah konteks pada waktu itu. Konteks ketika Kompas dilahirkan sampai kemudian beliau berpulang. Nah, kalau kita mau melihat sosok Pak Oyong sebagai wartawan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari rubrik. Rubrik itu adalah rubrik yang namanya Kompasiana. Yang sekarang itu ada di Kompas.com, itu di Kompas.com. Kalau kita membuat konten analisis terhadap rubrik dari Kompasiana, yang paling menonjol dari semua tulisan-tulisan di Kompasiana itu adalah soal hukum dan keadilan. Itulah yang menjadi tema sentral ketika Pak Oyong dengan gaya bahasanya yang ini saya coba paparkan, betul-betul menggugak dan memperjuangkan hukum dan keadilan. Itu dari sekitar 450-an yang ada di buku Kompasiana, itu temanya adalah soal hukum dan keadilan, termasuk hak asasi manusia. Di situ dalam. Kemudian ada isu soal media masa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara pandang Pak Oyong soal pers, soal media masa itu ada 53. Dan kemudian masalah politik ada 64. Dan tadi yang Pak Rikat katakan soal asimilasi, perjuangan untuk membaurkan Indonesia, nation character building, itu diperjuangkan oleh Pak Oyong baik lewat tulisan, baik lewat pergerakan-pergerakan, dan baik dalam networking yang dibangun. Sisanya adalah ekonomi kepentingan Kota Jakarta. Ini kalau kita menganalisis bahwa dari sisi kuantitas, sebetulnya isu hukum dan isu keadilan, dan isu pers bebas itu, itu menjadi concern utama dari Pak Oyong. Itu dari sisi content analysis berdasarkan tema-tema yang ada di Kompasiana. Bagaimana kita lihat soal pandangan Pak Oyong soal pers? Pers. Ini luar biasa. Pandangan Pak Oyong soal pers ini luar biasa. Kalau kita lihat, ini kembali, konteks waktu 6 April 1966. Di akhir order lama sebetulnya. Bahasa-bahasanya luar biasa. Tapi ini juga menarik. Tugas pers bukan untuk menjilat yang berkuasa, tapi justru untuk mengkritik yang berkuasa. Selama beberapa tahun ini pers sudah terlampau banyak menjilat. Posisi politik Pak Oyong, posisi politik Pak Oyong menjadi sangat jelas. Bagaimana sebetulnya wartawan, bagaimana sebetulnya PES ketika dia berhadapan dengan kekuasaan. Ini yang juga menarik. Nanti akan saya coba lihat bagaimana itu interaksi Pak Oyong dengan Pak Yaakob kemudian. Kemudian kita akan coba lihat di situ. Tapi ini posisi yang konsisten. Dalam Kompasiana yang berkempat ratus, statement ini muncul hampir tiga kali. Bahwa tugas PES itu bukan untuk menjilat yang berkuasa, tapi justru untuk mengkritik yang kemudian berkuasa. Itu yang pandangan Pak Oyong soal PES. Coba kita lihat ya. Gaya bahasa Pak Oyong pada waktu itu, kembali, gaya bahasa Pak Oyong pada waktu itu sangat lugas, pendekatannya konfrontatif. Bisa dibayangkan kalau sekarang kata-kala Kompas menulis dalam bahasa yang seperti ini. Apa yang terjadi? Coba dilihat. Karena tidak ada koran yang berani mengkritik pemerintah menurut hati nuraninya, maka menteri-menteri seperti Subandrio makin gila kekuasaan, makin nekat, makin semenang-menang, makin kurup. Menteri-menteri itu makin berpesta pora, sedang rakyat disuruh berkorban dengan gaji bulanan yang tidak cukup untuk dua minggu. Lugas, keras, dan kelihatan sekali bagaimana Pak Oyong berhadapan dengan Subandrio CS pada waktu itu. Tapi kembali, ini konteksnya tolong konteks politik pada waktu itu. Pada tahun 1966, ini sesuatu yang luar biasa bagi Kompas dan bagi Kompasiana ketika berkonfrontasi dengan Orde Lama pada waktu itu. Itu satu contoh. Ini contoh yang sebetulnya lainnya. Ini bagaimana kembali Pak Oyong melihat soal PES. Dia bilang gini, gosip omongan di warung kopi adalah omongan ompong. Kalau kita mau kasih konteks sekarang, sebetulnya, Twitter, media sosial, atau apapun yang berkecamuk itu, sebetulnya itu hanya omongan ompong. Tetapi itu kemudian akan menjadi bergigi ketika dia masuk koran. Ketika dia masuk media mainstream. Kalau kita kasih konteks yang sedikit berbeda ketika dulu orang ngobrol warung kopi dengan posisi yang ada sekarang ini. Dan bahasanya sangat nugas ya. Menteri yang bejat, berpesta pora dengan uang rakyat, hasil dari daki dan keringat rakyat, menteri yang sudah diamankan, bukan obyek utama kita, mereka adalah obyek dari pengadilan, obyek dari mahmilung. Bayangin, itu ditulis di Kompasiana oleh Pak Oyong pada waktu itu. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang kemudian diungkapkan oleh Pak Oyong dalam bahasa-bahasa di Kompasiana. Ini kembali, ini Pak Oyong soal wartawan. Wartawan Indonesia terlalu karib dengan puasa. Karib dengan puasa, ada untungnya si penguasa menjadi sumber berita. Tapi kontak terlalu dekat membatasi si wartawan untuk mengkritik. Sehingga kalau terlalu dekat dengan pejabat, kalau dalam konteksnya Pak Oyong, itu menjadi kehilangan keleluasaan untuk melakukan kritik. Artinya bagaimana menjaga distancing, bagaimana menjaga jarak antara wartawan dengan pejabat itu. Kemudian Pak Oyong mengatakan wartawan Kompas dilarang menerima amplop. Karena amplop itu bisa memengaruhi pemberitaan. Itu sejarahnya kemudian, bagaimana kemudian Kompas dan dalam wawancara Glory dengan Gunawan Muhammad juga disebutkan. Kenapa kemudian Kompas dan Tempo melarang wartawannya untuk kemudian menerima amplop? Karena itulah ketika amplop itu kemudian diterima, kemudian mempengaruhi pemberitaan. Nah, ketika dunia itu luar biasa, soal suap, soal apapun juga, kembali Pak Oyong di bukunya Helen mengatakan, walaupun praktek suap dan korupsi berkecamuk di mana-mana, tapi perusahaan kita biarlah menjadi pulau yang terbebas dari keburukan itu. Artinya apa? Dia membesarkan bahwa praktek korupsi itu kemudian terjadi di luar, tetapi itu tidak boleh terjadi pada Kompas. Jadi begitu beliau menempatkan posisi soal isu-isu wartawan yang bersih itu menjadi sangat luar biasa, itu tertera dalam tulisan-tulisan beliau di Kompasiana. Ini juga kritik kepada bagaimana kalau kontak konyek media sekarang, media sekarang yang mungkin hanya menjadi corong, menjadi corong pejabat ngomong A, tulis A, pejabat ngomong B, tulis B. dia mengatakan begini, salah satu bentuk dari bebekisme. Bebekisme itu adalah sloganisme itu. Ngomong inilah apalagi semua dikutap-kutip, kita dapat isinya slogan-slogan yang sambung-menyambung, maknanya kosong. Itu hanya pidato-pidato. Intinya apa? Dari sisi jurnalistik, memang harus kemudian dicek antar realitas yang diomongkan oleh para pejabat itu dengan realitas empirik. Bukan hanya sekedar menjadi sloganisme, menjadi sebuah corong dari pidato-pidato dari pejabat. Itu yang kemudian dikatakan ke sini. Nah, saya mencoba melihat gaya jurnalistik Pak Oyong itu. Dia menempatkan bahwa menulis itu adalah tindakan politik. Menulis itu adalah tindakan politik, itu tercermin dalam kompasiana. Semuanya adalah langkah-langkah kemerdekaan pikiran-pikiran politik. Beliau menulis dengan hati nurani. Nanti akan dilihat kemudian. Gayanya lugas dan konfrontatif, dan dia kritis terhadap kekuasaan. Dia tidak ingin menghindakinya rule of law, bukan rule of mind. Bukan dikelola oleh itu. Itu gaya-gaya Pak Oyong. Nah, menarik. Kemudian kenapa Pak Oyong kemudian berhenti menulis kompasiana? Tiba-tiba berhenti. Tidak menulis lagi. Nah, Pak Oyong, kembali saya mengutip dari Mostar Lubis, dia mengatakan begini, saya merasa tidak ada gunanya. Kalau kita hendak menulis, tidak seperti yang kita yakini, atau seperti kita yakini, kehidupan surat kabar akan terancam. Jika harus kemudian mengamini sesuatu yang hendak berkuasa, kita nggak dapat hidup, nggak damai dengan hati nurani kita. Lebih baik saya berhenti menulis. Itulah argumen. Kenapa Pak Oyong kemudian berhenti menulis kompasiana? Karena dia tidak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan-keinginan dari keinginan yang berkuasa. Nggak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan yang berkuasa. Itulah yang kemudian terjadi. Beliau kemudian berhenti menulis kompasiana yang ditulis hampir sehari sekali atau dua hari sekali, dan kemudian memilih berhenti, karena memang berdamai menulis bagi Pak Oyong adalah sesuai dengan nuraninya. Ketika nuraninya kemudian dihambat dan berbahaya kepada institusi, Pak Oyong memilih untuk berhenti saja. Nah, di sini kemudian saya coba lihat. Ketika terjadi perbedaan pandangan antara Pak Yaakob dan kemudian Pak Oyong, salah satu momen opnamnya adalah ketika kompas ditutup dan kemudian boleh terbit kembali, boleh terbit kembali, tetapi kemudian harus menandatangani sumber secara. Nah, posisi Pak Oyong pada waktu itu kepada Pak Yaakob adalah jangan tanda tangan, mati sekarang, dan mati nanti sama saja. Itu posisi Pak Oyong pada waktu itu. Tetapi Pak Yaakob kemudian mengatakan, kalau sudah jadi mayat, tidak bisa diajak berjuang. Padahal masyarakat masih butuh alat untuk berjuang. Pak Yaakob kemudian tanda tangan. Nah, di sini kemudian ada perbedaan antara Pak Yaakob dan kemudian Pak Oyong. Kemudian Pak Yaakob menandatangani itu, menandatangani prasyaratan tidak boleh menulis A, tidak menulis B, tidak menulis C. Pak Yaakob kemudian lapor ke Pak Arto, dan Pak Arto bilang, ojo maneh-maneh. Ojo maneh itu jangan berbuat hal yang serupa ketika kompas pada itu menuliskan soal demo mahasiswa. Ini sesuatu yang menarik. Nah, inilah sebetulnya gaya-gaya Pak Oyong pada waktu itu yang sangat keras itu. Tentunya bisa dipahami ketika memang punya Star Weekly, kemudian juga ditutup, kemudian di Kenpo juga mengalami hal yang sama ketika di kompas dan berhadapan dengan kekuasaan, kemudian cukup Pak Yaakob yang kemudian memoderasi. Pak Yaakob kan punya cara keras dalam prinsip lentur dalam cara. Punya prinsip keras, tapi caranya harus lebih meliup-meliup. Ini yang kemudian terjadi moderasi dari gagasan-gagasan Pak Oyong ke gagasannya Pak Yaakob. Ngo no, yo ngo no, neng ojo ngo no. Bolehlah begitu, tapi jangan begitu. Jadi disinilah falsafah-falsafah yang Pak Oyong memang sangat lugas, konfrontatif. Kemudian dimoderasi oleh Pak Yaakob dengan gaya seperti itu. Nah bagaimana soal karyawan? Tadi yang Pak Rikat sudah katakan bahwa kejujuran kerja keras jangan omong saja, tapi melakukan. Manajemen harus berjadul ke lapangan karena karyawan adalah aset utama. Sehingga bagi Pak Oyong, aset dari kompas Gramedia pada waktu itu adalah memang karyawan-karyawan itu. Perusahaan begitu berkembang adalah karena pikiran-pikiran dari karyawan-karyawannya pada waktu itu. Hal ini juga menarik. Bagaimana kemudian sikap Pak Oyong ketika Indonesia Raya mati. Ketika Koran Indonesia Raya mati. Mokhtar Lubis. Ini kutipan dari Mokhtar Lubis. Ketika Indonesia Raya ditutup, Pak Oyong menghampirinya dan menanyakan apa yang dapat dilakukannya untuk membantu. Sehingga ketika Indonesia Raya mati, kemudian Pak Oyong mendatangi Mokhtar Lubis sehingga ini juga kutipan dari Pak Oyong soal karyawan. Karyawan menginvestasikan hidup untuk perusahaan, jadi perusahaan juga harus memikirkan jaminan masa tua mereka. Ini adalah cara pandang yang luar biasa dari Pak Oyong pada waktu itu dan tentunya juga interaksinya dengan Pak Yaakob. kemudian lahirlah dana pensiun. Dana pensiun kemudian lahir yang untuk mengingatkan bahwa kepastian jaminan masa tua dari karyawan-karyawan. Komitmen beliau kepada karyawan juga jelaskan ada uang payung, ada uang telur. Kadang-kadang telurnya dibawakan sendiri ketika malam hari kemudian beliau datang ke kantor, menyapa karyawannya, membawakan makanan. Ini adalah wujud wajah lain dari Pak Oyong. Kemudian dia juga memikirkan perumahan-perumahan karyawan pada waktu itu. Sangat jauh ke depan bahwa karyawan-karyawan itu aset yang utama, wartawan-wartawan itu aset yang utama, dia butuh buku. Dia harus tadi yang Pak Rikat katakan membeli buku, harus membaca buku, lahirlah kemudian gagasan membuat toko buku. Agar wartawan-wartawan itu bukan hanya kemudian meliputi lapangan, tapi intelektualitasnya kemudian terjaga. Dengan membaca buku dan lahirnya toko buku Gramedia. Ketika wartawan-wartawan itu juga butuh relax, dan karyawan-karyawan itu buku relax, lahirlah Bisma Pacet. Lahirlah Bisma Karangbolong. Agar mereka saat weekend kemudian bisa menginap di situ. Sehingga inilah komitmen-komitmen yang luar biasa, luar biasa dari Pak Oyong, dari konteks tadi saya bicara soal pers, sekarang saya bicara soal karyawan, dan kemudian lahirlah hal-hal yang seperti ini. Sehingga kemakturan perusahaan harus tersemin dari karyawannya. Itu juga ada di bukunya Mbak Helen. Sehingga, lalu bagaimana kalau filsafat perusahaannya? Ini kan luar biasa. Perusahaan harus langgeng sampai lintas generasi. Itu juga ada di filsafat perusahaan di Bu Helen. Nah, kenapa pimpinan itu harus ada wakilnya? Karena bagi Pak Oyong, Pak Oyong tidak ingin perusahaan ini tergantung pada satu orang. Sehingga kalau ada pimpinan itu ada wakilnya, kemudian wakilnya itu kalau ada apa-apa segera bisa menghandle ke arah seperti itu. Dan pimpinan itu harus bisa membangkitkan hormat dari bawahnya, tentunya dari satunya kata dan perbuatan. Nah, cara-cara seperti itulah yang kemudian kita yakini nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai untuk ulet dan lain sebagainya itu yang akan membuat bagaimana perusahaan ini langgeng. Saya pikir sifat perusahaan, falsafah perusahaan versi Pak Oyong itu ada di bukunya Mbak Helen, Hidup Sedana Berpikir Mulia. Saya pikir itu adalah sifat perusahaan yang sangat visioner. Tidak terbayangkan pada waktu itu Pak Oyong bisa tentunya berinteraksi dengan Pak Yaakob. Ini kan dua tokoh yang berbeda yang kemudian memunculkan gagasan-gagasan yang kemudian dicerminkan dalam filsafat perusahaan, sifat perusahaan kita. Itu, Glory, dari saya. Nanti kita bisa diskusi kalau memang ada sesuatu yang mau disuruhkan. Terima kasih. Baik. Mas Budiman, terima kasih. Luar biasa sekali kita mendapatkan pandangan yang berbeda dan rasanya kita bisa menghidupi nilai-nilai yang ketika itu diturunkan dan menjadi fondasi kuat dari Kompas Gramedia. Pak Rikat, saya mau menyambung dengan apa tadi dikatakan Mas Budiman, sosok Pak Oyong dan Pak Yaakob. Ini menarik karena banyak orang yang mengatakan sebenarnya tidak hanya beda suku. Satu karakternya Sumatera, mungkin yang satunya Jawa, dan kemudian prinsip juga kadang-kadang bisa ada perbedaan pendapat, walaupun prinsipnya sama, begitu tujuannya sama. Tapi keduanya bisa harmonis, dan rasanya tidak pernah mendengar saling ada omongan yang tidak baik antara satu dengan yang lainnya. Pak Rikat bisa menceritakan mengenai bagaimana keduanya ini bisa jalan. Tosok Pak Oyong dan Pak Yaakob sebagai founder kita. Jadi saya mau mengawal ini dengan mengutip ucapan C. Guevara. Jadi meskipun ayunan kaki kita berbeda, ayunan tangan kita berbeda, tapi kita sesungguhnya berjalan di jalan yang sama dan menuju kaki langit yang sama. Saya kira-kira saya itu kira-kira ilustrasi antara Pak Yaakob dengan Pak Oyong. Mereka sebetulnya dengan caranya sendiri sama-sama berprinsip, dua-duanya sangat keras dalam prinsip. Seperti Bung Budiman mengatakan tadi, bahwa mereka sangat keras dalam prinsip. Dan tentu dengan gaya yang masing-masing. Satu representasi gaya, katakanlah Jogja dan sekitarnya, satu gaya Minang dan Cina. Dia mesintesakan itu. Tapi kemudian, dalam pergulatan pikiran, batin, dan kesadaran mereka, akhirnya menemukan satu. Rumusan itu adalah untuk kemanusiaan dan keindonesiaan. Jadi mereka berbeda, tetapi akhirnya seluruh perbedaan itu dikonsolidasikan pada satu semangat untuk Indonesia yang lebih baik, untuk kemanusiaan yang lebih mulia. Dan karena itu mereka berusaha, tentu bukan hanya mereka dengan bersamaan teman-teman yang lain, menciptakan apa yang disebut lembaga Indonesia Mini. Nah Indonesia Mini sebenarnya representasi dari keduanya. Jadi Indonesia itu adalah kebinekaan. Dan mereka melihat bahwa perbedaan di antara mereka itu bukan halangan. Tetapi itu menjadi kekuatan. Jadi saling mengisi. Jadi Pak Yaakob sangat mengagumi Pak Oyong dengan caranya. Lalu saya menduga juga, karena saya belum mendengar langsung dari Pak Oyong, saya menduga juga bahwa beliau juga mengagumi Pak Yaakob. Jadi saya kira dengan saling menghargai ini, saling mengandalkan, saling melihat kemampuan, lalu energi positif lebih terbuka. Jadi semua yang positif dari Pak Oyong itu dihimpun dalam sebagian kekuatan, begitu juga disintesakan dengan kemampuan dari Pak Yaakob. Nah ini selalu ada paradoks. Satu, mengambil jalan lurus. Pak Oyong cenderung lurus. Satu, sering meliuh. Lentur. Nah kita dalam kehidupan, saya kira kombinasi-kombinasi ini yang diperlukan. Karena kalau terlalu lurus, tentu karena ada tikungan, tentu kita perlu lenturan. Dan mereka sebagai pendiri, Pak Oyong dengan Pak Yaakob, dua-duanya bisa menerima perbedaan itu. Dan itu saya kira salah satu kontribusi yang luar biasa dari mereka, bahwa kelemahan dan kekuatan itu diterima sama-sama hebatnya. Jadi bukan karena saya suka, bukan. Tetapi bahwa dalam ketidaksukaan saya itu, saya menemukan juga bahwa orang punya kekuatan. Nah kekuatan itu kemudian diambil menjadi modal bersama untuk melangkah maju. Nah ini yang beberapa hal yang saya kira yang sama, mereka sangat-sangat menekankan tadi. Seperti yang Mas Budiman katakan, mereka menekankan kerja keras. Mereka mengutamakan keteladanan dalam banyak hal. Kemudian dua-duanya pun nulis hebat, dan mereka saling mengagumi dengan style yang berbeda. Tetapi meskipun style yang berbeda, nilainya yang diperjuangkan sama. Dan karena nilainya, orientasi nilainya yang sama, kemudian segala perbedaan itu seperti tergeser ke belakang, tertendang ke belakang. Satu ada gaya Minang dan Cinanya, satu ada gaya Jokyanya. Tetapi ternyata dengan modal-modal ini, ke Indonesia lebih tumbuh. Dan saya kira ini juga bagian dari kebanggaan, bahwa Kompas, Gramedia dengan usia lebih dari 55 tahun, 57 tahun, bisa terus melangkah maju. Dan ini akan tetap, dalam harapan ini sebetulnya, akan tetap melangkah maju, karena kalau nilai-nilai tadi, yang sudah ditanamkan oleh Pak Oyo, maupun Pak Yaakob, tentang bagaimana memperkuat kompetensi, profesionalitas, bagaimana menjaga budaya unggul, yang saling mempeduli sama lain, caring, dan juga berbagi, karena seperti yang dipaparkan oleh BDM luar biasa, bahwa Pak Oyo dan Pak Yaakob, mereka mengandung apa yang disebut sosialisme, Fabian. Jadi semua itu, semua barang, semua pekerjaan itu, mempunyai perspektif sosialnya. Sehingga pekerjaan apapun, mengajak orang lain juga. Hasil apapun, harus orang lain merasakannya juga. Jadi ada keadilan kontributif di situ. Jadi, saya kira ini, mereka mampu mengatasi perbedaan itu, karena melihat bahwa ada banyak kesamaan, yang kita perjuangkan untuk Indonesia, dan untuk lembaga yang luar biasa. Dan, yang saya bangga juga, saya melihat pada generasi generasi awal, dan sampai sekarang juga, nilai-nilai itu tetap berjalan. Tetap berjalan. yang penting sekarang ke depan ini, bahwa nilai-nilai yang sudah ada kita sadari, penting, itu dari waktu ke waktu kita harus tetap hidupkan. Semangat kerjasama. Kemudian, jangan mengutamakan memperhatikan kelemahan orang lain, tetap kita menggali kemampuan dan kelebihannya, karena dengan mengoptimalisasi kelebihan-kelebihan ini, kekuatannya lebih akan mencapai optimalisasi. Jadi, saya kira, ini modal dasar, yang memang tidak boleh, dan harus dipertahankan terus-menerus oleh para penerus yang berjuang dan bertarung di lingkungan kompas Gramedia. Itu, Gor. Wow. Luar biasa sekali, Pak. Kalau kita lihat, bagaimana memang harus ada harmoni, Pak, ya. Dari yang satu terus, yang satu harus bisa lentur. Nah, Mas Budiman, saya kembali juga teringat, ada fakta-fakta menarik sebenarnya yang generasi muda KG itu dengar. Contohnya, dalam hal integritas dan kejujuran, kalau tidak salah, dulu itu, hal yang kecil pun sudah bisa menjadi contoh. Misalkan, wartawan kompas yang mendapatkan jatah koran, itu tidak boleh mengambil lebih, dan bahkan ketika mengambil dua, hukuman itu bisa sampai dipecat. Dan di hal-hal lain, tidak hanya bicara amplop, tapi bicara sampai hal sesederhana itu, kenapa kejujuran menjadi hal yang sangat utama, dan bahkan ancamannya waktu itu mengambil koran lebih saja bisa dipecat ketika dikatakan oleh Pak Oyong. Iya, Glory. Itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Oyong, itu adalah implementasi dari nilai kejujuran. Sebetulnya kalau kita mau merefleksikan, merefleksikan pada kondisi sekarang ketika kita mau bikin KPI. Di KPI itu kan ada 5C, caring, customer delete, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya kembali kepada kejujuran. Pak Oyong punya nilai-nilai kejujuran itu begitu agung. Sehingga kalau jatahnya satu, ya satu saja, jangan kemudian dua. Dan itu bukan hanya kepada wartawan. Bahkan Burusila pun, kalau membaca bukunya Bu Helen Iswara, ketika dia melaporkan, kemudian ada orang dari agensi iklan, kemudian memberikan sesuatu kepada Burusila, dan kemudian Burusila lapor ke Pak Oyong, Burusila pun kemudian dimarahin oleh Pak Oyong. Sehingga nilai kejujuran itu, mau itu nilainya 5 rupiah, mau itu nilainya 25 rupiah, itu harus kemudian ditegakkan. Bahkan untuk level, mohon maaf kepada teman-teman yang kemudian membeli makan dan lain sebagainya, ibaratnya pengembalian uang 1.000 rupiah atau 50 perak, itu harus dikembalikan. Karena itu adalah implementasi bagaimana kejujuran itu menjadi penting. Sehingga bagi KG tentunya, nilai-nilai kejujuran yang dibangun oleh Pak Yaakob dan Pak Oyong, itu harus kemudian ditegakkan. Dan kemudian tercermin dalam berbagai peraturan perusahaan, dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kejujuran. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lebih empirik. Soal bagaimana kemudian Pak Oyong menegakkan nilai tadi, nilai caring. Nilai caring, nilai caring. Caring ini kalau dalam konteks organisasi, mau diukur dengan apa sih? Caring itu workable nggak? Caring itu workable nggak? Bisa bekerja nggak ketika dalam tataran-tataran yang lebih konkret? Yang misalnya kembali dalam contoh-contoh konkret. Kompas mencoba untuk membangun budaya-budaya caring, budaya-budaya solidaritas, yang tercermin ketika ada kemudian karyawan yang kemudian mengalami sesuatu musibah, kemudian muncullah kolekte atau gotong royong untuk kemudian membantu. Nah, inilah kemudian nilai-nilai itu harus workable. Harus bisa diterjemahkan dalam kenyataan. Akhir-akhir saya menafsirkannya seperti itu, dan banyak sekali sebetulnya, kalau saya boleh menyarankan sebetulnya, buku yang ditulis oleh Bu Helen Iswara itu memang harus ditambah lagi. Ditambah lagi referensi-referensi soal Pak Oyong, sehingga orang lebih tahu perspektif Pak Oyong sebagai wartawan, kadang-kadang sebagai aktivis pergerakan, tetapi sebagai usahawan. Itu juga sesuatu yang luar biasa, sehingga referensi-referensi ketika glori wawancara dengan Gunawan Muhammad, beliau kan mengatakan, wartawan yang saya kagumi itu adalah bukan Mohtar Rubis, bukan Rosian Awar, tapi PK Oyong. Itu versi Gunawan Muhammad kan jadi seperti itu. Sehingga ini sesuai sosok yang menerima. Tapi kembali, ini adalah kombinasi. Kombinasi antara Pak Oyong yang kemudian dimoderasi oleh Pak Yaakob, dan jadilah kemudian kompas bisa langgang seperti sekarang. Kira-kira gitu, Gloria. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kita tiru, asal bisa diimplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, nilai-nilai yang menjadi warisan founding fathers. Nah, rasanya sudah mulai semangat untuk berbagi pertanyaan dengan para partisipan yang ada di sini. Saya melihat sudah cukup banyak yang bergabung, dan jika Anda punya pertanyaan, atau Anda punya juga pengalaman dari membaca buku-buku kehidupan yang ditulis oleh Helen Isruwara dalam Hidup Sederhana Berpikir Mulia, silakan raise hands sekali lagi, atau ajukan pertanyaan melalui tertulis yang ada di kolom Q&A. Nah, sambil saya menunggu pertanyaan yang akan masuk, Pak Rikad boleh cerita yang lebih ringan dalam artian, dulu tuh sepertinya perhatian kepada karyawan, itu juga ditunjukkan dengan ketika karyawan melakukan prestasi atau tulisannya baik begitu ya, untuk menyemangati. Ada hal-hal personal seperti yang tadi Pak Rikad cerita, diberikan buku, oleh-olehnya ketika dalam perjalanan dari luar negeri misalkan, atau ada hal-hal lain yang teringat lagi, Pak Rikad? Ya, Glory, jadinya disampaikan oleh teman-teman yang pernah mendapatkan, bentuknya biasanya dua. Salah satu, itu ada buku, itu yang nomor satu lah buku. Karena waktu itu buku juga susah ditemukan di Indonesia, maka didatangkan dari luar, termasuk majalah juga. Karena peredaran majalah waktu itu tidak semudah sekarang ini. Lalu yang ketiga, yang barang mewah, itu Arlogy. Jadi Arlogy waktu itu bukan seperti sekarang, yang bisa dibeli di manapun, ya zaman itu. Sehingga misalnya editor yang memang memimpin tim misalnya, itu biasanya dikasih, dikasih Arlogy. Kemudian kalau ada hal yang memang umum, misalnya tadi uang gas hujan, uang payung istilahnya. Jadi ada hal-hal kecil seperti yang tadi Bung Budiman mengatakan, ya kadang-kadang bapak makan. Nah ini terus terang saya, Bung Budiman, dan kita semua tidak, sebagian besar dari yang mengikuti forum ini mungkin tidak merasakan. Tetapi ketika itu diceritakan, imajinasi kita benar-benar terbang jauh, melambung jauh, tentang sosok yang begitu hebat, yang begitu peduli. Jadi lebih dari barang itu sendiri yang kita rasakan, karena kita masuk dalam sebuah imajinasi yang hebat, dan kehebatan itu bertambah. Di tengah sekarang ini di mana sikap saling peduli itu mengalami kemunduran. Jadi peduli, bahkan sekarang ini justru bukan kepedulian yang terjadi, justru hate speech dalam era-era kita ini dengan post-truth ini. Jadi dulu sendung mengoptimalkan sikap peduli, sekarang justru sebaliknya. Nah, karena itu, cara melawan kita tadi tentang sikap ujaran kebencian mungkin memperkuat lagi nilai-nilai yang sudah ditanamkan. Jadi kita tidak usah lari kemana-mana, kita kembali ke rumah kita, kita menggali sumur-sumur yang sudah digali, dan air yang masih melimpah di sana, untuk kita dapatkan kekuatan di situ. Di mana di luar rumput sudah kering karena ada kebencian. Jadi mudah kebakar, karena sudah ini kebencian. Tapi kembalilah kita ke rumah-rumah induk ini, pada para pendiri yang sejak awal sudah menggali sumur yang dalam dengan penuh, tadi dengan beberapa nilai-nilai dasar, yang menjadi sumber kekuatan dan energi kita untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rik. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita ilhami, dan terutamanya untuk kita jalankan begitu dari perhatian-perhatian kecil, namun kemudian menjadi kekuatan bagi karyawan juga untuk bisa menghargai tempat di mana dia bekerja. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk, dari Arfiana, dari Kontan. Nah, mungkin kita akan berbagi untuk menjawab ini. Silahkan nanti jika Mas Budiman, Pak Rikat ingin memberikan komentar. Apa saja filosofi bisnis yang sudah diperjuangkan oleh Pak Oyong yang masih terus terpelihara saat ini di Kompas Gramedia? Wah, ini sepertinya sudah dijawab dari penjelasan di awal sebenarnya, tapi jika ada ingin ditekankan lagi, silahkan nanti. Dan yang kedua adalah menarik ketika mendengar soal pemaparan Pak Budiman, perihal kejadian setelah Kompas di Bredel. Pada saat itu, Pak Oyong kuat pada idealismenya, perihal menulis karya sesuai hati nurani, sehingga muncul keputusan individu Pak Oyong untuk tidak melanjutkan bisnis media. Apakah lewat kejadian ini bisa mencerminkan bahwa Pak Yaakob sebagai sosok yang memperkuat Pak Oyong untuk memperjuangkan filosofi bisnisnya? Jadi artinya Kompas bisa ada juga karena dilanjutkan. Silahkan, mungkin yang mau berkomentar terlebih dahulu, Pak Rikat, Mas Budiman. Soal bisnisnya saya kira BDM nanti yang akan menjelaskan. Tetapi soal perdebatan mereka, nah perdebatan ini bukan perdebatan emosional. Jadi kita lihat itu adalah perdebatan soal prinsip. Misalnya satu mengatakan, ini devil advocate. Jadi bukan perdebatan itu menyangkut perbedaan, bukan. Jadi selalu mereka mencari kebenaran, kekuatan dalam perdebatan. Jadi Pak Oyong mencoba menggugat Pak Yaakob. Pak Yaakob, Pak Yaakob, kalau ini kita teruskan, ini sama dengan, karena sudah ada pengalaman di Bredel berapa kali, mati sekarang dan mati nanti sama matinya. Ini soal waktu. Karena sudah ada riwayatnya. Tapi seperti tadi yang dirinci oleh Mas Budiman, bahwa orang mati itu tidak bisa diajak berjuang. Hanya itu dikenal. Ini bukan mengambil posisi konfrontasi berseruang, tapi inilah perdebatan. Ini elektrikal. Ada tesa, antitesa di situ. Akhirnya mendapatkan sintesa. Nah, ini bukan yang menang di sini. Kalau kita tanya siapa yang menang, tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah juga. Karena inilah bagian dari seluruh perdebatan internal dari dua sahabat yang sangat tahu satu sama lain untuk mencari kebenaran, untuk mencari sintesa. Mana yang terbaik. Nah, kemudian Pak Yaakob bilang, Pak Oyong, kalau kita nyerah, ini nanti kita habis juga. Lebih baik kita menyesuaikan diri, beradaptasi lah. Karena pada satu saat, rejim ini juga akan berganti. Kira-kira itu di latar belakang pemikiran Pak Yaakob. Sementara kalau misalnya saja kita berasumsi bahwa duanya itu adalah bertikai, maka pasti Pak Oyong akan tinggalkan. Sudahlah Pak Yaakob, tinggalkan. Jadi, perbedaan ini adalah perdebatan intelektual, bukan emosional. Dan perdebatan dalam suatu keyakinan bahwa sintesa dan kebenaran itu harus dicari lewat perdebatan, bahkan lewat advokatus diaboli, devil advocatia. Jadi, ini sebetulnya bagian dari proses pemurnian pemikiran. Dan setelah itu, dua-duanya keluar dengan seduh keteguhan. Oke, kalau Bung Yaakob yakin itu, kita lanjutkan. Nah, sambil beliau dengan Pak Yaakob juga bersama-sama mengembangkan skoci. Karena Pak Yaakob pun takut, jangan-jangan yang dikatakan Pak Oyong terbetul. Kalau tahun depan di Bredal, ya kita gigit jari lagi. Maka dikembangkanlah berbagai usaha untuk menjaga, untuk mengikuti apa yang dibayangkan oleh Pak Oyong. Maka dibikinlah macam-macam usaha kemudian sebagai bagian dari upaya. Kalau ini terjadi apa-apa dengan kompas, ya ada sesuatu pegangan lain untuk teman-teman. Jadi mereka bukan untuk usahanya saja, tetapi bagaimana kebersamaan dengan karyawan ini akan berlanjut dalam meneruskan cita-cita yang sudah terlanjur di Lampung jauh ke atas. Kira-kira gitu. Baik, Pak Rika. Terima kasih. Artinya dari satu usaha media, ini kemudian perkembangan pilar bisnis Kompas Gravede saat itu memperhatikan bagaimana kelanjutan nasib gitu ya dari karyawan yang sudah ada di harian atau juga di media Kompas saat itu. Sehingga kemudian ketika berbentrokan dengan pemerintah atau kemudian tidak berhasil, habis begitu saja ya. Jadi ada pendukungnya atau sekolci tadi dikatakan Pak Rikat. Mas Budiman, silakan Mas Budiman. Dari sisi bisnis, seperti apa? Ya, jadi saya coba tambahin yang Pak Rikat katakan ya. Tadi perbebatan antara Pak Oyeng dan Pak Yaakob soal tanda tangan. Kalau kita baca buku dalam versi lain, buku soal menulis dari dalam, itu kan percakapan Pak Yaakob dan Pak Oyeng di mobil. Di mobil, dan itu selesai dalam tempo tiga jam. Diskusi panjang lebar-panjang lebar, apakah memang prasyarat yang disampaikan oleh pemerintah itu harus diterima atau tidak diterima. Dan itu sesuatu yang wajar saja. Kalau itu diterofraksikan di editorial, di Kompas, perdebatan-perdebatan itu wajar. Jadi tidak ada sesuatu itu. Terjadi yang Pak Rikat katakan ada devil advocate, ada perdebatan-perdebatan, ada challenge itu sebetulnya untuk menguji, menguji kesahian dari asumsi-asumsi itu. Dan budaya-budaya diskusi, budaya-budaya dialog, itulah yang sampai sekarang kemudian masih ada. Dan setelah itu kemudian ya selesai. Ketika kemudian Pak Yaakob memilih untuk menandatangani, yaudah kemudian selesai dan kemudian dibangun kembali. Tapi dialektika, kalau kita mau mencoba mengkonfrikan, dialog, dialektika, perdebatan, itu ada sesuatu yang memang miscaya, yang harus selalu ada. Karena visi jurnalistik dari Pak Yaakob dan Pak Oyong, kan dia ingin berkontribusi kepada peradaban itu. Nah bagaimana jalannya, itulah yang kemudian didiskusikan. bisa begitu tidak nyamanya ketika ruang-ruang editorial itu sangat monolitik. Sangat instruktif. Bahwa seorang pemimpin redaksi, kemudian Gunawan juga cerita ketika diwawancar oleh Glory, situasi tempo dan situasi kompas adalah situasi yang egaliter. Pemimpin redaksi adalah Primoz Interpares, dia yang bertanggung jawab, tetapi sebelum keputusan diambil, itulah kemudian terjadi dialog-dialog seperti itu. Busi bisnis. Nanti yang Pak Ari katakan, dan buku mungkin juga bukunya Bu Helen itu kemudian bisa dikasih diskon yang lebih murah untuk karyawan-karyawan kompas, agar orang lebih bisa memahami gimana filosofi bisnis. Yang pertama adalah yang Pak Ari katakan, sekoci. Tetapi sebelum sekoci kan sebenarnya enlightening people. Bagaimana KG ini mencerdaskan, yang mencerahkan. Sehingga main job-nya itu adalah komunikasi. Karena Pak Yaakob guru, Pak Uyang kemudian guru. Nah, itu awalnya menuju. Sehingga yang lahir kan kemudian media, kemudian toko buku, ke arah seperti itu. Tetapi kemudian berkembang lagi. Untuk sekoci-koci lain, tapi bagaimana KG ini bisa berperan untuk menciptakan lapangan kerja. Muncullah kemudian usaha-usaha yang baru. Tetapi, baca bukunya di Bu Helen, kegiatan-kegiatan yang fungsinya destruktif, fungsinya destruktif, apakah itu perjudian, itu pasti tidak akan diambil. Ada nilai-nilai intensif yang kemudian dikawal oleh Pak Yaakob dan Pak Uyang, sehingga pilihan-pilihan bisnis yang mau diambil itu akan terjadi, akan selalu sesuai dengan value yang di-anud baik oleh Pak Uyang, baik oleh Pak Yaakob. Tapi tadi, sekoci, enlighten people, menciptakan lapangan kerja, itu adalah tugas-tugas dari korporasi. Tetapi tetap menempatkan karyawan sebagai aset. Kira-kira gitu dulu. Baik, terima kasih Mas Budiman tadi menyambung apa yang diusulkan. Memang sebenarnya ada nih tawaran spesial, mungkin tidak begitu kenyataan. Nah, ini dia ya. Buku P.K. Oyong yang biografi ditulis oleh Ibu Helen Iswarra, hidup sederhana berpikir mulia, memang mendapatkan diskon untuk karyawan dari harga Rp69.000, bisa didapatkan Rp48.300 di penerbit buku Kompas. Pesannya lewat Kompas ID ya. Jadi, silakan teman-teman mau pesen dalam rangka memang menuju ke seabat ini. Periodenya sudah dibuka dari pekan lalu, sebenarnya tanggal 20 sampai 27 untuk masa promosi ini. Dan tidak hanya buku biografi, tapi juga buku-buku perang Eropa, perang Pasifik yang merupakan pemikiran dan juga tulisan beliau berdasarkan sejarah, juga mendapatkan diskon khusus. Jadi, silakan ya teman-teman untuk bisa mendapatkan karya-karya tersebut. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditampilkan live ya. Silakan yang sudah siap. Saya sambil lihat dulu sekali lagi. Ada beberapa teman-teman yang sudah siap. Apakah Chris Ferdiansyah bisa di-unmute? Silakan. Atau satu lagi, Arfia ya. Silakan. Oh, tadi sudah bertanya ya. Arfia sudah dijawab. Silakan, Chris Ferdiansyah sudah siap untuk di-unmute? Ya, kalau belum, silakan teman-teman kognisi. Mungkin ada yang penggantinya yang ingin dicampaikan. Oh, sudah terbuka. Oke, silakan Mas Chris. Selamat sore, Mbak Glory. Ya, selamat sore, Mas. Silakan. Mas Rika dan Mas Budiman. Saya hanya ingin bercerita tidak dalam konteks buku PKO Young. Saya itu besar dan dari sejak lahir sampai sekarang ini bekerja di Kompas ya. Saya dilahirkan di Palmera Selatan, sekarang bekerja di Palmera Selatan. Masa kecil saya, usia sekolah dasar, saya ingat sekali alamahum PKO Young itu sering jalan-jalan sore itu ke sisi Real Palmera Selatan di depan percetakan PT Gramedia. Terus beliau selalu menyapa ya, menyapa kepada warga di sekitar PT Gramedia percetakan itu, apa kabar gitu misalnya ya. Sehingga sejumlah warga Palmera Selatan itu bekerja di PT Gramedia dalam hal ini percetakannya. Ada enam atau sepuluh tetangga saya bekerja karena alamahum itu sering jalan-jalan sore. Jadi mereka mengenal ada atau ada kemungkinan Pak Oyo yang mengajak untuk bekerja di PT Gramedia. Di satu sisi juga tadi ada yang Mas BDM dan Pak Rikat mengatakan karyawan adalah aset perusahaan. Saya jadi tergerak mungkin alamahum dahulu menganggap warga di sekitar Palmera juga adalah aset sehingga beliau sering menyapa. Kesimpulannya itu sisi-sisi rumah manisnya alamahum mungkin dihidupkan oleh pemimpin-pemimpin yang sekarang ini. Terima kasih. Mas Chris atas ceritanya bagaimana kemudian tidak hanya kepada karyawan begitu ya tapi juga menyentuh masyarakat yang ada di sekitar kantor. Baik, saya buka kesempatan satu lagi untuk Rise Hand. Ini kita tidak terasa sudah satu jam berbicara tapi tentu masih ada yang ingin kita bahas sedikit lagi mengenai sosok PKO Yung dalam peringatan jelang sahabat ini. Silakan teman-teman kognisi jika ada yang sudah siap lagi untuk di-unmute untuk bisa menyampaikan langsung. Di sini ada Mas Iksan yang menyatakan bagaimana nilai-nilai atau filosofi PKO Yung yang relevan untuk generasi milenial di lingkungan Kompas Gramedia. Rasanya hampir semua tadi dari cerita Pak Rikat maupun juga Mas Budiman nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kemudian kerja keras, humanis itu sangat relevan untuk dijalankan hanya mungkin tadi prakteknya yang mungkin bisa lebih menyentuh ke anak muda saat ini dihayati kembali. Salah satu melalui momen ini rasanya bisa kita hidupkan kembali. Ada mungkin pendapat lain, Mas Budiman, Pak Rikat, untuk generasi milenial, katanya generasi sekarang ini kan yang sudah lekat banget dengan teknologi, maunya cepat, maunya instan. Saya ingat sekali ketika salah satu tokoh juga mengatakan mau jadi wartawan, jangan mau cepat kaya. Mungkin itu salah satunya ya. Sedangkan anak-anak muda sekarang mungkin materi adalah menjadi salah satu daya tarik ketika mereka bekerja. Nah, mencari tempat kerja paling tidak. Bagaimana kemudian nilai ini bisa dihayati oleh generasi sekarang? Pak Rikat, silakan Pak. Mungkin setiap zaman, selalu dikatakan setiap zaman itu ada tantangan dan peluangnya. Tantangan peluang. Tentu teman-teman yang melakukan pekerjaan sekarang ini di dalam digital ini tentu tidak bisa diukur dengan pola yang lama. Jadi era 70-an, 80-an itu punya eranya sendiri dan semua orang mendapatkan tantangan, semua orang mendapatkan peluang dari eranya, dari zaman. Jadi ada istilah di Barat. Jadi ada habit dan habitatnya. Jadi perilaku itu juga berinteraksi dengan habitatnya, dengan lingkungannya. Dan tentu saja, meskipun berbeda-beda, ada yang disebut nilai yang klasik dan yang abadi. Karena kalau tidak ada nilai-nilai ini, maka akan terjadi yang namanya kekacauan. Nilai-nilai itu pasti orang, meskipun ini sekarang zaman hoaks, tetapi kebenaran yang akan tetap menyatukan. Jadi tantangannya memang berat, tetapi ada nilai-nilai dasar yang harus diperoleh. Karena kalau tidak ada kekacauan. Dan menurut saya, meskipun teman-teman zaman milenial ini memiliki peluang sendiri, dan soal integritas, soal disiplin, dulu ukuran disiplinnya adalah orang datang ke kantor. Tetapi sekarang dengan kerja dari rumah, tentu ukurannya juga tidak bisa diukur dari kantor. Pasti ukurannya bagaimana dia berproduktif, berproduksi dan mereproduksi juga. Dari barangkali, Glory, yang kita sekarang perdebatkan atau kita wacanakan, bahwa nilai-nilai tadi yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pumbu Liman, bahwa kejujuran, integritas, itu penting. Kata disiplin sendiri, mungkin disiplin lebih dalam arti bagaimana mengontrol diri sendiri, lebih asketik. Asketik artinya ugahari, orang bisa menjaga dirinya, tidak berlebihan, tapi tidak juga terlalu kelaparan, tapi terukur. Selalu kata-kata itu terukur, sehingga sustainability-nya tetap. Karena Pak Yaakob selalu mengatakan bahwa kita harus menyimpan, karena tidak selamanya bulan purnama. Jadi terang itu tidak akan terang-benderang dari ujung-ujung, pasti ada gelapnya, sehingga harus disisihkan. Saya kira wisdom ini yang harus kita jaga, dan termasuk juga untuk generasi milenial, apa-apa yang dikatakan oleh Pak Oyong, kemudian Pak Yaakob, tetap relevan. Meskipun tantangan dan cara kerja memang berubah, dan ini bagian adaptasi. Dan Pak Oyong dan Pak Yaakob juga menurut saya, mereka sangat terbuka dengan perubahan-perubahan itu. Karena mereka sejak tahun 60-an itu bergumul dengan McLuhan tentang perubahan teknologi, tentang platform, medium, itu sudah dibicarakan sejak awal tahun 60-an. Dan ketika mereka membangun ini juga, itu berinteraksi dengan perubahan keluar, termasuk apa yang disebut yang tahun 64, saya kira, dari McLuhan tentang medium is the message itu, atau understanding the media dengan perubahan-perubahan di mana teknologi akan banyak mengambil alih peran-peran kehidupan manusia. Jadi mungkin situasi bisa berbeda, tapi prinsip bisa tetap diaplikasikan begitu ya, dengan cara saat ini. Mas Budiman, silakan. Ya, kalau tadi, satu hal yang menarik dari Pak Ooyong, yang mungkin juga bisa diteladani oleh generasi-generasi setelahnya, adalah keinginan dari Pak Ooyong untuk terus mencari dan mencari, membaca dan membaca. Sehingga tadi yang Pak Rikat katakan, buku, kemudian itu semua dibaca luar biasa. Dibaca luar biasa. Nah, bagaimana itu dipraktekan pada, Pak Ooyong begini, kalau kemudian dia merekrut karyawan, merekrut karyawan, satu pertanyaan standar yang selalu muncul adalah, dalam sebulan ini, buku apa yang Anda baca? Itu kan mau melihat sejauh mana orang, itu memang mau mengembangkan kapasitas individunya. Terutama bagi wartawan. Wartawan tanpa buku, tanpa membaca buku, dia menjadi nonsen. Sehingga kalau tadi pertanyaannya lah bagi milenia, kemampuan untuk capacity building, untuk kemudian meningkatkan kemampuan kompetensi profesional, kompetensi akademik, itu menjadi sesuatu yang penting, kalau bagi saya. Yang kedua, ini ada di Kompasiana. Di Kompasiana juga, saya lupa, saya nggak sempat, soal plagiarisme. Soal plagiat. Bagaimana Pak Oyong sangat keras untuk mengecam apa yang disebut dengan plagiarisme. Plagiat, mencontek. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, kopas. Copy paste. Copy paste. Copy paste kemudian dianggap sebagai karya intelektual itu. Bagi Pak Oyong, nggak bisa. Hak cikta itu betul-betul kemudian harus dipahami. Nah, kalau dilihat dengan tren jurnalisme sekarang, ini kan muncul namanya, apa namanya, kalau di ekonomi, di era marketing itu ada multi-level marketing. Kalau di jurnalisme sekarang, kan ada multi-level quoting. Dikutip, 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 sapi semuanya adalah jiplak. Nah, ini juga nilai-nilai yang harus ditaatkan kalau kita kasih konteksualisasi sekarang. Sehingga apapun, kalau tadi ada pertanyaan di Q&A, ketika Pak Oyong kemudian masih hidup, mau apa yang dikatakan sekarang? Saya mau mengatakan begini, Pak Oyong sudah pergi seabad yang lalu, tapi nilai-nilainya tetap abadi. Itu yang dikatakan. Baik. Terima kasih, Mas Budiman. Dan kami sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa kutipan, kesan dari sejumlah purna karya juga, yang mungkin salah satunya cukup sering dilihat fotonya adalah ketika ada foto Pak Yaakob Utama dan Pak Oyong, dan kemudian ada satu perempuan Ibu Irawati. Dan juga kemudian ada beberapa purna karya lainnya yang memberikan kesan ketika masih mengalami masa bekerja bersama Pak Oyong. Kita akan simak. Silakan, Sabina, boleh ditampilkan. Video ini cuplikan sekitar 5 menit saja. Bisa menjadi inspirasi mudah-mudahan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidaknya dari kira kami semua. Tak ada kompromi yang tidak menjujur dan menjujur dan menjujurnya. Namun di samping itu juga penuh perhatian untuk kesejahteraan para anak pula. Pak Oyong mencontohkan cara hidup sederhana. Bagi saya, Pak Oyong itu seorang yang tegas. Banyak sekali peristiwa yang membuktikan itu dan menjadi catatan kita. Yang kedua, Pak Oyong itu berwibawa. Bukan karena dia adalah salah satu pendiri kompas gramidia bersama Pak Yaakob Utama, tetapi sosoknya memang seorang yang berwibawa. Yang ketiga, beliau sederhana. sehari-hari berbagian dengan baju putih dan celana gelap. Itu saja. Kesan yang lain, beliau itu seorang pejuang asimilasi kebangsaan Indonesia. Sejak awal bersama dengan Pak Yaakob aktif di dalam bakung PKB. Di dalam intern perusahaan, beliau memberi contoh dan teladan. Dan itulah yang barangkali nilai dan keteladanan beliau yang pantas kita renungkan, kita sesuaikan, terutama di dalam hal menghargai orang sebagai manusia. Sebagai watak yang baik, itu menjadi pilihan utama untuk karyawan. Barulah skill atau kepandian. Terima kasih. Korpore vision Pak Oyong ialah keteladanan tindakan dan perbuatan yang nyata bukan verbalitas yang kreatif dan kuitis. Fisi Pak Oyong ini dapat dirumuskan dalam empat keyakinan pokok Pak Oyong yang menjiwai Pak Oyong dalam memimpin Kompas Gramedia. Pertama, visi etika. Kedua, visi tanggungjawat sosial perusahaan. Ketiga, visi perusahaan yang humanis, yang manusiawi. Keempat, kepembelikan saham perusahaan. Pak Oyong adalah pribadi yang low profile, rendah hati, dan tegas. Pak Oyong dirawat di rumah sakit kerules karena kecelakaan mobil pada tahun 1977. Walaupun tidak ada hubungan hirarki langsung dalam pekerjaan dengan Pak Oyong, beliau selalu memperlakukan saya, juga teman-teman saya, sebagai anak buah, anak, dan sahabat yang siap mendengarkan pendapat kami. Pak Oyong selalu mengupdate kursus-kursus yang saya lakukan atas biaya sendiri. Beliau selalu membakar semangat saya untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Suatu waktu, entah keberanian dari mana, saya mengajak beliau dagang sapi. Setelah beliau mengetahui siapa pengelolaannya, pelaksanaannya, dan tanggung jawab keuangan, dan dapat dilakukan di luar jam kerja, akhirnya beliau mensupport saya dengan sistem bagi hasil. Saya teringat gelak tawa beliau yang menggelegar sambil mengatakan, mari kita coba. Betapa terharunya saya waktu itu, beliau tidak meremehkan ide dan semangat saya, dan yang tidak kalah penting, ternyata saya telah memperoleh kepercayaannya, dan mendapat ilmu manajemen. Kita dituntut selalu bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan. Bahkan, office boy pun sama. Saat dia diminta membeli gorengan, uang recep pun harus dikembalikan. Beliau tidak segan-segan memecat karyawan yang mengambil koran lebih dari jatahnya, dan menjadikan contoh bagi yang lain, bahwa kejujuran adalah mutlak tanpa kompromi. Baik, terima kasih Sabina. Sebenarnya ada satu lagi yang tadi juga menjadi inspirasi kita dari sosok Insan Pers juga, Bapak Gunawan Muhammad, ada sepenggal yang sudah kami potongkan. bisa ditampilkan, silakan Sabrina. Ini mungkin video terakhir yang akan kita tampilkan. Silakan, jika sudah siap, boleh ditampilkan. Baik, tampaknya kalau masih dipersiapkan, ada masukan beberapa hal yang disampaikan melalui question and answer. Salah satunya, saluran informasi apa yang sebaiknya digunakan agar nilai-nilai yang baik dan mulia dari Pak Wayong ini bisa dikenal oleh karyawan-karyawan muda KG. Ya, tentu ini menjadi masukan yang sangat baik sekali. Terima kasih, Mas Stefanus. Tentunya, ini akan kita coba untuk aplikasikan ke Neo ya, untuk orientasi karyawan baru yang akan bergabung, maupun juga mungkin yang belum pernah mendengar, karyawan yang sudah berada di dalam Kompas Grandia, juga nanti bisa melalui beberapa sesi-sesi seminar mungkin yang akan kita rancangkan. Mudah-mudahan, kita carikan dulu formatnya yang pas untuk milenial saat ini. Nah, selanjutnya, Mas Erkon ada bertanya bagaimana cara Pak Wayong mengelola organisasi Kompas Grandia di tengah purpose-nya menjaga kemajemukan Indonesia. Karena sering sekali kebijakan dan kontrol cenderung menyeramkan, bukan memfasilitasi kemajemukan. Nah, kalau kita lihat, sepertinya kemajemukan Indonesia ini masih menjadi ciri khas dari Kompas Grandia yang sering disebut Pak Yaakob sebagai Indonesia Mini, begitu ya Pak Rikat? Ya, benar. Kira-kira ada tambahan mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan ini, mungkin, Mas Budiman atau Pak Rikat? Ya, begini, Pak Oyong itu orang yang punya ide dan kemudian melaksanakannya. Kalau kita kembali lagi lihat pada Kompas Yana, bagaimana perjuangan beliau soal asimilasi? Gunawan itu. Oh ya. Sudah, Gunawan dulu aja. Sedikit lagi mungkin Mas sambil kita menampilkan. Iya, artinya gini, ketika beliau memperjuangkan soal asimilasi, dia terlibat dalam bakul PKB. Bekerja di situ, bergaul dengan berbagai komunitas. Ketika beliau memperjuangkan hukum dan keadilan. Beliau merintis apa namanya, lahirnya LBH. Sehingga satunya kata dan perbuatan. Dan kemajemukan itu dilihat bagaimana rentang pergaulan. Rentang pergaulan dari Pak Oyong. Sehingga ketika Muhammad Rum, yang juga Gunawan kemudian juga menceritakan ketika dia di penjara, Pak Oyong juga kemudian datang. Sehingga lintas bukan hanya di Pamerah, bukan hanya di Kompas, tapi dia keluar. Nah, itu adalah wucud-wucud konkret. Semua orang tahu Pak Oyong adalah Tionghoa dari Minang, tapi pergaulannya kemudian luas. Dan itu juga peran itu kemudian diambil oleh Pak Yakov. Pergaulannya begitu luas ke sana. Itu adalah bagaimana memelihara kemajemukan dalam networking. Di luar itu bagaimana kemudian dibangun. Di dalam, tadi yang dikatakan masuk parit. Keinginan Kompas adalah memiliki ingin membangun Indonesia Mini. Indonesia Mini itu harus kemudian dibangun. Sehingga baik policy, baik afirmatif, kemudian dari Aceh sampai Papua, itu ada representasi karyawan-karyawan Kompas yang mencerminkan keindonesiaan. Dari semua agama ada, dan semuanya mempunyai peluang untuk kemudian tumbuh secara bersama-sama. Sehingga ide, policy, dan tindakan itu jadi satu. Itulah yang kemudian diwujudkan dari kombinasi Pak Oyong dan Pak Yakov. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana menularkan gagasan-gagasan Pak Oyong dan Pak Yakov. Tadi yang Glory menyebutkan ada buku hidup sederhana dan berpikir mulia, mungkin banyak sekali buku-buku berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulusnya Pak Yakov. menulis dari dalam itu adalah semakin paham orang soal Kompas Gramedia itu adalah seperti itu. Dan buku-buku itu mungkin juga bisa di entah bagaimana caranya karyawan itu memang harus membaca sehingga semakin dia berada di lingkungan Kompas Gramedia semakin tahu Kompas Gramedia itu sebenarnya soal-soal seperti apa. Kira-kira begitu. Dan nilai seperti apa yang kemudian mempertahankan hingga saat ini kalau perusahaan tetap masih utuh begitu ya. Terima kasih ya Mas Budiman, Pak Rikat. kita simak sedikit ini secuplik saja. Pak Gunawan Muhammad ini adalah sosok atau pendiri Tempo yang bisa memberikan perspektif dari sisi insan pers. Silahkan. Nasihat Pak Yung apa? Dia nasihatnya begini. Kalau mau begitu harus kerja tujuh hari 24 jam. Dan itu betul. Esos kerja itu memang harus ditegakkan kalau mau bikin majalah seperti Tempo. Sampai sekarang pun masih. Itu pegangan Pak Yung. Pegangan yang kedua adalah dia orang yang tidak menentangkan diri sendiri. hidupnya sederhana. Dulu masih tinggal di jalan Selamat Triadi dan ke kantor dengan mobil kecil itu hampir seluruh hidupnya begitu dan ketika mau meninggal baru pindah ke Permata Ejo. Itu beberapa bulan kemudian meninggal. Jadi meskipun dia punya jabatan yang tinggi beliau tidak pernah mementingkan diri sendiri. Bahkan beliau tidak mengikirkan punya saham. Baik. Jadi tadi adalah pernyataan ketika Pak Gunawan Muhammad ingin mendirikan Tempo atau ingin membuat Tempo menanyakan kepada Pak Oyong apa saran dari Pak Oyong saat itu yaitu wartawan itu harus siap bekerja tujuh hari dalam seminggu 24 jam. Artinya etos kerja keras itu adalah yang mendasari bagaimana suatu media itu dapat kemudian menjadi media yang tajam dan rasanya juga bisa sukses. Ini hanya sepinggal-sepinggal mereka-rekan sekalian karena nanti akan kami tampilkan kembali juga dalam program seabad Pak Oyong yang akan tayang di Kompas TV hari Sabtu tanggal 25 Juli pukul 9 malam pukul 21 sampai pukul 22 ada banyak lagi kisah-kisah inspirasi yang tentunya bisa kita dengarkan pada malam Sabtu nanti hari Sabtu malam maksud kami yang tentunya juga ada sharing dari Pak Rikat juga dan kita mendengarkan dari sisi sejarawan bagaimana sosok ini bisa memberikan inspirasi bagi generasi saat ini terutama bagi kita yang bekerja juga di Kompas Kera Media terima kasih Pak Rikat terima kasih Pak Rikat bagus terima kasih Mas Budiman Tanurujo tidak terasa terima kasih terima kasih untuk semua banyak sekali perspektif yang kita dapatkan hari ini baik dari presentasi yang tadi kita dengarkan oleh Mas Budiman dan juga kisah yang kita simak bersama dari Pak Rikat semoga kita tidak hanya terinspirasi hanya di hari ini tapi apa yang menjadi hari ini kita dengarkan mudah-mudahan bisa menjadi trigger kita untuk membaca menambah ilmu dan juga tentunya untuk bisa membagikan inspirasi ini kepada lebih banyak lagi rekan-rekan di Kompas Kera Media ataupun juga rekan-rekan yang ada di luar Kompas Kera Media nah sekali lagi di penghujung Bicang KG pada hari ini saya ingin menyampaikan ada rangkaian menuju ke seabad PKO yang tanggal 25 Juli dan tidak hanya di Kompas TV yang tadi saya katakan talk show tapi harian Kompas juga akan memuat dua halaman kurang lebih kisah mengenai PKO Yong dan juga ada di Kompas.com Tribun dan juga di Harian Kontan nah untuk itu silahkan untuk ikuti terus rangkaiannya menjelang tanggal 25 dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung hari ini memberikan pertanyaan dan aktif bertanya bagi yang tadi sudah berpartisipasi akan kami hubungi mungkin setelah ini atau bisa meninggalkan kontaknya kepada karya kognisi ada buku yang akan diberikan buku karya PKO Yong yang akan kami berikan kepada yang sudah berpartisipasi terima kasih sekali lagi dan kita mau foto dulu silahkan hari kognisi mungkin bisa dipandu karena kebetulan webinar ini tidak menyediakan video untuk teman-teman peserta mungkin kita foto saja untuk para panelis sebagai pembicara kita hari ini mungkin kita bisa foto bersama untuk para panelis mohon maaf ya kepada teman-teman peserta fotonya hanya-hanya panelis oke untuk Pak Rikat dan Mas Budiman boleh kita berpose dulu satu dua tiga oke boleh sekali lagi mungkin ya satu tiga baik baik terima kasih sekali lagi atas partisipasi saya kembalikan ke tim kognisi untuk bisa menutup webinar kita pada sore hari ini silahkan baik oke untuk Sobat KG terima kasih atas kehadirannya hari ini sangat senang sekali bahwa kita pada hari ini bisa berjumpa untuk berbincang-bincang lagi sahabat mengingat sahabat dari PKO Yong ya nah cuman sebelum kita meninggalkan ruangan ini nih ada beberapa informasi mungkin yang boleh kita bagikan bersama yang pertama adalah beberapa teman-teman yang bertanya hari ini dan pertanyaannya terpilih selamat akan mendapatkan buku nanti bukunya akan diberikan dan dikirimkan kepada teman-teman jadi teman-teman mohon untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau yang tertera di layar kepada Mbak Winda ya dengan nomor yang tertera atau boleh nanti melakukan DM Instagram kepada Kompas Gramedia jadi nanti teman-teman bisa dihubungin di sosial medianya Kompas Gramedia sekalian jangan lupa buat di follow Instagramnya Kompas Gramedia gitu lalu kita juga minta sedikit evaluasi nih supaya bincang KG bersama corporate communication dan juga kognisi akan bisa terus berkembang menjadi lebih baik boleh dengan melakukan scan QR code yang tertera pada layar atau menggunakan link bit.ly slash survey strip sahabat TKO nanti evaluasi ini juga akan nongol secara otomatis begitu Sobat KG pada akhir sesi ketika Sobat KG meninggalkan ruangan Zoom webinar seperti itu pada akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat KG yang telah hadir pada webinar hari ini juga mungkin teman-teman dari Youtube kita jaga say hi dan terima kasih sudah ikut live streaming dari Youtube terima kasih juga kepada Mas Budiman Hanorojo yang hari ini sudah sharing dan bercerita sama kita mengingat TKO Young dan juga kepada Pak Rikard Bagun juga hari ini sharing nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari Pak TKO Young terima kasih juga kepada Mbak Glorio Young yang telah memoderasi sesi ini jadi kita ngobrol-ngobrolnya lebih santai terima kasih teman-teman selamat siang dan sampai berjumpa di webinar kognisi bersama Kompas Kue Media berikutnya dadah selamat menikmati baik terima kasih Pak Rikard selamat menikmati 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 selamat menikmati